Gas alam merupakan sumber energi yang saat ini banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti sumber energi primer pada pembangkit listrik, sumber energi untuk kebutuhan rumah tangga, dan sumber energi untuk kebutuhan transportasi. Gas alam sangat krusial pada berbagai aspek kehidupan. Tapi tahu kah sahabat bagaimana gas alam itu terbentuk? Apa unsur kimia yang terkandung di dalamnya? Jenis gas alam apa saja yang dapat dimanfaatkan? Serta bagaimana pemanfaatan gas alam dari proses explorasi hingga digunakan pada pembangkit tenaga listrik? Saksikan jawabannya dalam video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan notifikasi notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menjanjikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak! Gas alam termasuk ke dalam jenis bahan bakar yang berasal dari fosil, sama seperti minyak mentah dan batubara. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah, dan mengalami proses kimiawi selama jutaan tahun. Biasanya gas alam dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batubara. Komponen utama dalam gas alam adalah metana, yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Gas alam juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat, seperti etana, propana, dan butana, selain juga gas-gas yang mengandung sufur atau belerang. NGL termasuk dalam kelompok hidrokarbon, yaitu etana, propana, butana, isobutana, dan pentana, alias bensin alami. NGL dikeluarkan dari gas alam di pabrik pengolahan gas alam sebagai aliran gabungan. Aliran gabungan ini kemudian dipisahkan untuk menghasilkan produk etana yang merupakan bahan bakar gas cair. Meskipun berasal dari aliran uap, gas alam disimpan dalam keadaan cair saat proses pengiriman. NGL merupakan bahan baku penting dalam memproduksi plastik yang kita gunakan setiap hari. NGL atau gas alam yang dicairkan adalah jenis gas alam metana yang akan memiliki komposisi 90% metana ketika dicairkan pada suhu di bawah 100 derajat celcius. NGL memiliki sifat tidak berbau, tidak beracun, tidak kolosif, dan tidak mudah terbakar. NGL juga gas alam yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Jenis gas alam ini memiliki proses penyimpanan serta pengangkutan yang mudah dari kilang gas satu ke kilang gas yang lainnya. Bahkan kapal LNG bisa mengangkutnya ke seluruh dunia karena bentuknya yang berupa cairan. Setelah dihangatkan, LNG akan kembali ke bentuk gas untuk dapat digunakan. LPG atau LNG adalah gas alam yang memiliki komponen utama yaitu propana dan butana. Dari sifatnya, LPG tidak memiliki bau, tidak berwarna, tidak berasa, mudah terbakar, dan memiliki tingkat racun yang sangat sedikit. LPG lah yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk bahan bakar memasak. Beberapa jenis proses yang dapat digunakan untuk mengolah gas bumi sehingga diperoleh produk LPG antara lain yaitu proses absorpsi dan kriogenik. Untuk mempertahankan gas LPG agar tetap cair pada suhu kamar, LPG harus disimpan dalam tangki pertekanan. Pencairan gas bumi menjadi LPG dimaksudkan sebagai solusi pengangkutan ke konsumen agar volume LPG jauh lebih kecil dari volume gasnya. CNG atau kompres natural gas adalah gas alam yang tetap jernih meskipun di bawah tekanan tinggi dengan sifatnya yang tidak berbau dan tidak korosif. CNG memiliki kekurangan yaitu membutuhkan tempat menyimpanan yang besar dan tahanan yang sangat tinggi agar kemurniannya tetap berjaga. Faktor inilah yang membuat CNG cukup sulit untuk didistribusikan ke tempat yang jauh. Namun sebenarnya CNG banyak dimanfaatkan untuk keperluan gas industri oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan pemanfaatan gas alam di Indonesia meningkat pesat sejak tahun 1974. Hingga kini Indonesia memiliki cadangan gas alam terbesar ketiga di wilayah Asia Pasifik dan berkontribusi untuk 1,5% dari total cadangan gas dunia. Kebanyakan pusat produksi gas Indonesia ada di lepas pantai. Yang terbesar di antaranya adalah Arun di Aceh, Bontang di Kalimantan Timur, Tangguh di Papua, dan Pulau Natuna. Gas alam digunakan pada pembangkit listrik dikarenakan biaya operasi per KWH-nya yang terbilang murah, efisiensi termal tinggi, minim emisi CO2, serta proses start-up yang terbilang cepat. Proses ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap eksplorasi dan produksi. Tahap eksplorasi digunakan untuk menemukan cadangan migas sedangkan kegiatan produksi digunakan untuk mengangkatnya ke permukaan. Tahap eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, mulai dari studi geologi yang berfungsi untuk memahami struktur dan susunan batu lapisan bawah di permukaan. Dari studi ini, maka diketahui area yang perlu dilanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika berfungsi untuk mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga ke dalam beberapa kilometer di bawahnya. Metode yang digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan disebut survei seismik. Melalui studi seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi melalui gambar dua dimensi ataupun tiga dimensi. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi memiliki cadangan migas, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan pengemboraan eksplorasi. Jika tahap ini berhasil, maka akan dilanjutkan pada tahap pengembangan dan produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan melalui permukaan ke dalam tubing, lalu dialirkan ke dalam separator yang digunakan untuk memisahkan dari material yang tidak diputuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Beberapa material yang perlu dipisahkan meliputi CO2, H2O, serta hidrokarbon berat, seperti etana, propana, dan butan. Sebagian propan dan butan masuk ke LPG storage, sedangkan sebagiannya lagi menjadi MCR, masuk ke dalam sistem MHE atau sistem liquefaction, untuk dicairkan dan masuk ke LNG storage untuk selanjutnya dikirimkan menggunakan kapal. Sebelum digunakan pada pembangkit listrik, LNG tersebut perlu diubah dahulu menjadi fase gas melalui proses regasifikasi. Pada tahun 2050, gas alam diprediksi akan menjadi sumber energi yang dominan, menggeser dominasi minyak bumi dan batubara. Saat ini, gas alam berkontribusi sebesar 23% dari sumber-sumber energi primer dunia. Total cadangan dunia yang sudah dikonfirmasi adalah 6.112 triliun kaki kubik, sedangkan Indonesia diurutan 11 besar negara dengan cadangan gas terbesar yaitu 98 triliun kaki kubik. Bahkan di ladang gas tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, termasuk yang terbesar di dunia. Gas alam dipanjang menjanjikan karena memainkan oran signifikan di banyak sektor perekonomian dunia, seperti di industri, pembangkit listrik, sektor komersil, bahkan rumah tangga. Fakta bahwa cadangan gas alam dunia yang masih berlimpah dan dapat dikembangkan tanpa membutuhkan investasi besar-besaran juga memperkuat image positif terhadap gas alam. Ini sangat berbeda dengan image batubara yang dianggap sebagai penyebab perubahan iklim dunia atau minyak bumi yang dianggap mahal dan tidak ramah lingkungan. Jejak karbon gas alam yang lebih rendah daripada sumber energi tradisional lainnya juga membantu mencapai emisi karbon lebih rendah. Oke, itu mungkin yang dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan untuk mengkreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya.